Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami di Biro TV One Yogyakarta, ada Danita Riyadini. Selamat pagi, Danita silahkan dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Selamat pagi, Angga Ebony dan juga Pemirsa. Terima kasih. Yang pertama kita akan mengupdate mengenai arus balik penumpang yang ada di stasiun Tugu Yogyakarta, Pemirsa. Arus balik penumpang mulai membedati stasiun Tugu Yogyakarta sejak Senin 1 Januari 2024. Dan hal tersebut juga berbarengan dengan sidak dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang langsung datang ke stasiun Tugu Yogyakarta. Selain untuk memastikan kelancaran arus balik para penumpang, usai libur natal dan juga tahun baru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini juga membahas mengenai rencana revitalisasi stasiun. Kedatangan manhub ini disambut oleh kepala stasiun dan juga jajaran dari Daop 6 Yogyakarta. Budi juga meminta agar menambahkan sarana kereta api atau rolling stock. Selain stasiun Tugu Yogyakarta, rencana revitalisasi yang juga tidak akan mengurangi sisi heritage atau tidak akan mengubah bentuk aslinya ini, juga akan dilakukan di stasiun Lempuyangan dan juga stasiun Solo Balapan, Pemirsa. Kita bergeser selanjutnya ke Kota Tegal, Pemirsa. Ini harga komoditas bahan pokok awal tahun 2024 di Kota Tegal, Jawa Tengah ini masih tinggi. Dari pantauan kami di lapangan untuk harga komoditas ini tinggi menjelang pergantian tahun baru ini. Kami memantau di Pasar Pagi Kota Tegal, harga sejumlah komoditas bahan pokok masih tinggi. Terutama untuk jenis beras, minyak goreng, dan juga gula pasir. Salah satu pedagang di Pasar Pagi Kota Tegal menyebutkan untuk kenaikan harga rata-rata Rp200 hingga Rp1.000 per kilogramnya untuk beras dengan kualitas medium dan juga premium. Untuk beras kualitas medium misalnya, yang sebelumnya harganya Rp12.000, naik menjadi Rp13.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras dengan kualitas premium, naik menjadi Rp15.000, yang sebelumnya Rp14.000 per kilogramnya. Sementara pantauan untuk gula pasir, naik Rp1.000 juga Pemirsa. Dari sebelumnya Rp16.000, kini naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Dan untuk minyak goreng dengan kemasan 1 kilogram, naik Rp1.000 juga Pemirsa. Dari yang sebelumnya Rp14.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Demikian informasi dari Biroi Yogyakarta. Angga Ebony, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Danita Riyadini melaporkan langsung dari Surabaya. Selamat bertugas kembali.